Pemirsa Pemerintah Kota Ambon diminta untuk menuntaskan kelompok pungli yang merajalela dan merusahkan warga saat hendak melakukan aktivitas di Pasar Mardika, Kota Ambon. Anggota DPRD Kota Ambon Gunawan Muhtar meminta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sir John Selarmanat untuk turun tangan menuntaskan kelompok pungutan liar yang merajalela dan merusahkan warga saat hendak melakukan aktivitas di kawasan Pasar Mardika. Kepada sejumlah media di Balai Rakyat belakang Soya Ambon, Gunawan menunturkan pungli terhadap pedagang setelah pihaknya menerima laporan masyarakat saat menemui DPRD terkait dengan penagihan karcis bodong yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Muhtar menegaskan dugaan pungli ini juga bukan baru pertama kali terjadi di Pasar Mardika. Sebelumnya, kasus pungli ini menjerat kadis perindak yang lama yakni Peter Lewol. Politisi muda asal partai PKB ini juga dengan tegas meminta kadis indak untuk langsung turun ke lapangan mengecek terkait dengan informasi yang masuk ke DPRD terkait adanya pungli yang terjadi di kawasan Pasar Mardika. Itu kadis des perindak lama Pak Pitwoli itu dia masuk penjara itu karena itu, karena pungli. Dan saya perlu tegaskan juga jika kadis des perindak itu segera tertipkan. Kenapa sampai ada kasus-kasus bodong yang sampai 5-6 kasus informasi dari masyarakat itu bisa sampai di kita DPRD sini. Jadi saya minta aparat kepolisian maupun des perindak itu secara tegas turun di lapangan supaya mengetahui kejadian apa yang terjadi di lapangan. Mohtar juga meminta kadis perindak untuk menggandeng kepolisian untuk memberantas pungli sehingga tidak meresahkan para pedagang.